Pemirsa di segmen ini kami masih akan mengajak Anda untuk menyimak informasi terbaru dari sejumlah Biro kami di daerah. Kita sudah terhubung dengan rekan Nofria Fadi dari Medan dan juga Firda Jumardi yang berada di Biro Makassar. Terlebih dahulu kami akan menyiapkan Nofri dengan informasinya. Silahkan Nofri. Ya, selamat siang Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Informasi yang kami kabarkan pada siang hari ini mengenai dua orang pengedar narkoba jaringan antarprovinsi di Kebupatian Batanghari, Jambi berhasil ditangkap polisi saat ingin bertransaksi sabu. Kedua pelaku ditangkap polisi di dua lokasi yang berbeda saat akan melakukan transaksi narkoba. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan tujuh paket sabu siap edar dan senjata api rakitan lengkap dengan amunisi aktif. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Palembang, Sumatera Selatan dan akan diedarkan di wilayah Kebupaten Batanghari. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian, saya kembalikan ke Windy Wellingtonia di studio. Baik, Nofri. Selanjutnya, pemirsa, kami masih akan menginformasikan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya akan kami hadirkan dari Ausai Jeddah Pariwara berikut ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.